Intro Sobat Maestro Kami bersyukur pada pagi hari ini Boleh menyampaikan renungan firman Tuhan Dengan tema Tetaplah kerjakan keselamatanmu Sobat Maestro Tema hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua Ayat yang ke-12 Sampai ayat Yang ke-16 Demikianlah firman Tuhan Tetaplah kerjakanlah keselamatanmu Hai saudara-saudaraku Yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah kerjakanlah Keselamatanmu dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersunggut-sunggut dan berbantah-bantahan Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda Dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya Dan yang sesat ini Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah Sobat maestro yang kekasih Kita sebagai orang yang percaya Tetap harus mengerjakan keselamatan kita Dalam takut dan gentar Di dalam Filipi 2 ayat 14 Ayat 12 sampai ayat yang ke 18 tadi Taukah Sobat maestro bahwa 80% dari waktu kita Seringkali kita gunakan untuk mengerjakan hal-hal yang rutin Hal-hal yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari Dan 15% dari waktu kita Kita pergunakan untuk mengerjakan hal-hal yang sedang kita lakukan saat ini Atau kita sedang pelajari Dan hanya 5% saja waktu yang sungguh-sungguh Kita pergunakan yang hal-hal untuk hal-hal yang penting Yang berguna dan yang berdampak dan yang efektif Apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh mengerjakan keselamatan kita Yang pertama Sobat maestro Kerjakan keselamatan kita dengan penuh iman Dicontohkan oleh Habel Bahwa Habel melakukan Keselamatan dia dengan iman Di dalam Ibrani 11 Ayat yang keempat diberkata Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah Korban yang lebih baik daripada korban kain Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian Kepadanya bahwa ia benar Karena Allah berkenan akan persembahannya itu Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati Habel memberi persembahan yang lebih baik Korban yang baik Dan Tuhan mau kita memberikan korban yang baik Bukan dengan hanya sekedar uang kita Atau talenta kita Atau apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupan kita Tetapi dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan Karena itu sudah suara Persembahkanlah tubuhmu Hidupmu Menjadi persembahan yang hidup Persembahan yang kudus Persembahan yang berkenan Dan menyenangkan kepada Allah Itulah ibadah yang sejati Dan Tuhan mau kita mengerjakan Keselamatan kita dengan iman Dengan mempersembahkan seluruh hidup kita Menjadi persembahan yang hidup yang kudus Dan yang menyenangkan hati Allah Itulah ibadah yang sejati Yang kedua Kerjakanlah keselamatan kita dengan penuh ketaatan Karena iman Maka Nuh dengan petunjuk Allah Tentang sesuatu yang belum kelihatan Dengan taat Mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya Dan karena iman itu yang menghukum dunia Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran Sesuai dengan imannya Kerjakanlah pertama dengan iman dan ketaatan Tuhan mau supaya kita taat mengerjakan Nuh mengerjakan bahtera Meskipun dengan kesulitan yang luar biasa Dengan waktu yang lama 120 tahun Tetapi dia kerjakan dengan penuh ketaatan Dan yang ketiga Kerjakanlah dengan tidak bersungut-sungut Dan tidak berbantah-bantah Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut Dan berbantah-bantah Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda Sebagai anak-anak Allah yang tidak berjelah Di tengah-tengah angkatan yang bingkok hatinya Dan yang sesat ini Sehingga kamu percaya di antara mereka Seperti bintang-bintang di dunia Tuhan mau Yang pertama kerjakan keselamatanmu dengan iman Kerjakan keselamatanmu dengan penuh ketaatan Dan kerjakan keselamatanmu dengan tidak bersungut-sungut Dan berbantah-bantah Biarlah kita melakukannya dengan penuh ucapan syukur Kita percaya akan janji dan firman Tuhan Dan melakukan firman Tuhan Dan memperkatakan firman Tuhan setiap hari Tuhan memberkati Shalom Sampai berjumpa kembali Sampai jumpa 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 kembali Terima kasih.